selamat menikmati 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 Uang yang kita punya, kita juga bersembahkan kepada Tuhan di komunitas kita. Bagaimana kita bisa saling memperhatikan, saling mempedulikan teman-teman kita yang di dalam kekurangan. Dan bukan itu saja, kita juga berani bayar harga. Hati yang memberi adalah hati yang punya kepedulian, berani bayar harga. Kepada sesama ketika teman-teman kita dalam kondisi yang lemah. Mungkin bukan sejak keuangan, tapi imannya kita harus datang dan kuatkan dia. Kalau kita juga punya hati yang memberi ketika orang lain, teman-teman kita dalam keadaan sakit. Sakit secara rohani, bukan juga sakit secara jasmani. Kita juga mempedulikan mereka, bukan saja kita berdoa. Tapi kita juga datangi dan mendoakan dan kita minta supaya Tuhan memakai kita untuk menyalurkan kesembuhan kepada mereka. Sehingga mereka semua yang di dalam kelemahan dikuatkan. Ketika mereka di dalam kesakitan, Tuhan sembuhkan. Sehingga komunitas kita terus maju dan mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang kita bisa belajar dari teladan Barnabas? Bukan saja memiliki hati yang memberi, tetapi memiliki hati yang mengampuni. Barnabas ketika dia melihat Paulus yang baru bertobat. Percaya kepada Yesus, meskipun latar belakangnya kehidupan dan perbuatannya adalah kehidupan yang jahat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus punya hati yang mengampuni. Kalau kita sesama komunitas, di dalam komunitas kita, di dalam remaja dan petra. Kalau ada orang-orang yang mungkin punya kehidupan yang lama, yang jahat, yang jauh daripada Tuhan. Yang mengecewakan, yang menyakiti hati kita. Kita perlu dapat memberi pengampunan kepada mereka. Karena Allah telah datang kepada kita, mengampuni kita. Maka kita juga dapat mengampuni orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Sehingga kita juga dapat membawa orang lain. Supaya orang lain juga tetap percaya. Dan kita juga boleh menyaksikan orang lain yang sudah mengalami sebuah perubahan. Karena bertemu dengan Yesus. Seperti Paulus. Barnabas menjamin Paulus. Ketika Paulus tidak dipercaya dengan perubahan yang terjahil dalam hidupnya. Ketika dia mengenal Yesus. Sehingga dia dijauhkan dari murid-murid yang lain. Tetapi Barnabas yang menjamin Paulus. Bahwa Paulus adalah orang yang sudah bertobat. Paulus adalah orang yang dapat dipercaya. Barnabas menyaksikan perubahan yang terjadi di Paulus. Sehingga dia memberitahukan kepada teman-temannya. Bahwa Paulus adalah orang yang dapat dipercaya. Dan menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu saya mendorong. Anak-anak Petra dan remaja. Untuk juga dapat memberi pengampunan. Ketika ada orang lain teman kita yang pernah melakukan kesalahan. Dan hidupnya jahat kepada teman kita. Kita juga harus dapat menolong mereka. Karena mereka ketika mereka mengeluarkan hidupnya yang sudah berubah. Maka kitalah yang harus mendampingi orang-orang itu. Supaya komunitas kita yang lain semakin kuat bersatu. Tidak mudah dipecah belah. Dengan ketidakpercayaan kepada orang-orang yang baru bertobat. Mereka sudah menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena itu kita hadir di komunitas kita. Sebagai komunitas yang bisa membangun teman-teman kita. Ketika ada orang lain yang tidak percaya tentang kehidupan teman kita. Yang tadinya jahat. Tapi sekarang sudah berubah. Kita juga harus dapat mendampingi teman-teman kita itu. Kepada orang lain yang belum percaya. Supaya mereka juga percaya. Bahwa teman-teman kita sudah mengalami perubahan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Telah dan Barnabas yang kita bisa belajar adalah. Ketika dia bertemu dengan Paulus. Dia menjadi seorang murid. Maka Barnabas bersama-sama dengan Paulus. Itu memuridkan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Artinya komunitas yang sehat dan bertumbuh. Bukan saja memiliki hati yang memberi. Bukan saja memiliki hati yang suka mengampuni. Tetapi punya hati yang memuridkan orang lain. Kalau Tuhan sudah memuridkan saya. Saya juga harus dapat memuridkan orang lain. Supaya orang lain yang belum diselamatkan. Dapat diselamatkan. Ketika orang lain yang di dalam keadaan lemah. Orang lain dikuatkan. Ketika orang lain tidak percaya kepada kita. Kepada teman kita. Tetapi karena kita bersama-sama dengan orang-orang yang sudah berubah. Maka kita dapat memuridkan orang lain. Sehingga orang lain yang belum percaya kepada Yesus. Dapat percaya kepada Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saya mendorong setiap anak-anak muda. Meskipun kita masih muda. Kita bisa menjadi teladan di komunitas kita. Sehingga komunitas kita menjadi komunitas yang sehat. Menjadi komunitas yang bertumbuh. Komunitas yang sehat dan bertumbuh. Adalah komunitas yang punya hati yang suka memberi. Bukan menerima. Tetapi memberi. Apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Semuanya. Kalau Tuhan yang memberkati kita. Kita juga bisa lakukan kepada orang lain. Sehingga orang lain. Diberkati Tuhan. Melalui kehidupan kita. Bukan saja hati yang memberi. Tetapi hati yang mengampuni. Kalau ada orang-orang yang bersalah kepada kita. Kepada saya. Saya harus dapat mengampuni orang lain. Berikan kesempatan orang lain. Untuk mengalami sebuah perubahan. Dengan kita. Mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sehingga komunitas. Yang Tuhan percaya kepada kita. Itu semakin kuat. Semakin bertumbuh. Dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Komunitas yang sehat dan bertumbuh. Bukan saja punya hati yang memberi. Bukan saja punya hati yang mengampuni. Tapi punya hati. Yang memuridkan orang lain. Bukan saja. Kita sudah bertumbuh. Dan kita egois untuk diri kita sendiri. Kita diberkati. Kita rindu hidup kita juga dapat dipakai Tuhan. Untuk menjadi berkat. Bagi banyak orang. Karena itu saya mendorong seluruh anak-anak muda. Untuk terus bergerak. Untuk terus bergerak. Kepada teman-teman kita yang lain. Anak-anak muda yang lain. Supaya mereka anak-anak muda yang jauh daripada Tuhan. Mereka juga boleh ikut mengalami Tuhan. Melalui komunitas yang kita bangun. Sehingga komunitas yang kita bangun. Karena Yesus. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan firman Tuhan mengatakan. Dua, tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Yesus ada di tengah-tengah kita. Ketika Yesus ada di tengah-tengah kita. Maka yang lemah akan menjadi kuat. Yang sakit akan menjadi sembuh. Yang dalam keadaan masalah. Tuhan akan membuka jalan. Dan memberikan kemenangan. Sehingga kita kuat. Menghadapi situasi. Yang seringkali menakutkan kita. Dan situasi yang ada. Itu membuat kita seperti tidak ada pengharapan. Tetapi karena kita menghadirkan Tuhan Yesus di komunitas kita. Maka kita akan semakin kuat. Kita tidak akan takut. Menghadapi setiap tantangan yang ada. Bahkan ketakutan-ketakutan. Yang menghantui kehidupan kita. Dan masa depan kita. Dan firman Tuhan ingatkan. Supaya kita jangan takut. Kita punya hati yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan yang akan membela hidup saya dan saudara. Maka Tuhan yang akan menyertai hidup saya dan saudara. Maka Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita anak-anak muda. Sehingga kita terus juga boleh berkarya. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa. Dan rindu. Supaya komunitas kalian. Itu akan terus sehat. Sehat karena. Kalian tetap berpegang kepada firmannya. Kalian tetap menghidupi. Setiap firman Tuhan. Dan kalian harus juga menjaga komunitas yang lain. Supaya terus bertumbuh. Seperti Kristus. Dan saya berdoa. Komunitas Petra dan remaja. Akan menjadi komunitas yang berlipat kali ganda. Dan multiplikasi. Dan banyak anak-anak muda. Boleh dimenangkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Keranya berkat. Dan anugerahnya. Yang tidak pernah terbatas. Melimpah. Dan memberkati kalian semua. Mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di dalam surga. Bapak yang kami kenal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau telah memilih. Dan memakai kami. Untuk terlibat di komunitas. Yang ada saat ini. Karena itu engkau hadir terus di komunitas kami. Sehingga komunitas kami menjadi sehat. Terus bertumbuh. Seperti Kristus. Seperti yang Tuhan mau. Karena itu Tuhan ampuni kami. Kalau kami seringkali. Tidak membangun komunitas yang sehat. Seringkali juga kami menjauhkan. Orang-orang lain. Karena hidup kami. Tidak bisa menjadi berkat. Menjadi terang bagi banyak orang. Karena itu Tuhan. Engkau mengampuni kami. Kami rindu. Engkau sendiri yang berikan. Hati yang memberi. Hati yang mengampuni. Hati yang memuridkan orang lain. Sehingga selama kami ada. Kami dapat pergunakan hidup kami. Untuk memuridkan orang lain. Supaya orang lain yang belum percaya kepada Yesus. Dapat percaya kepada Yesus. Dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Jusus Selamat. Dan mereka juga boleh dipakai Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Berkati. Anak-anak muda, Petra dan remaja. Pakai mereka dengan pengurapan yang baru. Sehingga kuasa roh kudus. Menyertai mereka. Menjadi anak-anak muda. Yang luar biasa. Yang mempermuliakan Tuhan. Kerana berkat anugerah-Mu melimpat di atas hidup kami sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kita yang diberkati katakan. Amin. Tuhan memberkati. Nah, gimana tadi sharing-nya teman-teman? Pastinya sangat memberkati kita ya. Tadi kita sudah diberi dua pertanyaan. Kalian bisa renungkan dan sharingkan bersama konsel kalian masing-masing ya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Happy Sunday. Happy Sunday. See you next week.